DORCE GAMALAMA DORCE GAMALAMA DORCE GAMALAMA DORCE GAMALAMA pasrah dan menyerahkan ke pihak keluarga perihal proses pemakamannya Sebab sebelum itu sempat ramai jadi perdebatan apakah DORCE akan dimakamkan secara perempuan atau laki-laki Gozali Amirsyah selaku pengurus Masjid Al-Hayu menuturkan bahwa hal tersebut sudah disampaikan DORCE sebelum meninggal dunia Terus terang saja untuk hal tersebut beliau menyerahkan ke pihak keluarga seperti apa Jadi saya dan jamaah gak berani bicara kata Gazi Amirsyah Beliau kan selalu bilang Allah yang tahu dan segala sesuatunya nanti akan diserahkan kepada pihak keluarga Saya gak bisa menjawab lebih jauh karena memang sudah diserahkan langsung ke keluarga Tutur Gozali Gozali hanya ingin mendoakan DORCE akan dihapuskan segala dosanya karena semasa hidupnya sangat gemar membantu Baginya bantuan dari DORCE mewakafkan Masjid Al-Hayu sangat berarti besar untuk masyarakat setempat bisa beribadah dengan nyaman Harapan kami sih doa terbaik untuk beliau aja agar dihapuskan dosa-dosanya di masa lalu Tutur Gozali Kita tahu perjuangan beliau Masjid ini juga simbol beliau mewakafkan kepada kami dan sangat luar biasa untuk kami masyarakat disini Lanjutnya DORCE Gamalama meninggal dunia karena covid-19 Setelah 3 minggu jalani perawatan di RSPP Simpru Sebelum meninggal DORCE berwasiat untuk dimakamkan di dekat Masjid Al-Hayu Namun pihak pengurus masjid menunggu keputusan rumah sakit apakah boleh dimakamkan disana Kerabat hingga keluarga DORCE Gamalama mulai berdatangan ke rumah sakit pusat Pertamina RSPP Simpru, Jakarta Selatan Rombongan keluarga datang menggunakan satu mobil taksi Berdasarkan pantauan di lokasi rumah sakit keluarga saat keluar dari taksi Mengeluarkan satu koper besar berwarna merah dan tergesa-gesa membawa koper tersebut masuk ke ruang tunggu keluarga Melihat beberapa orang yang berada di ruang tunggu menetikan air matanya bertemu sana keluarga lainnya untuk pedatangan dan saling berpelukan Dari kejauhan keluarga sampai saat ini masih menunggu di halaman ruang tunggu untuk bisa masuk ke dalam melihat jenazah DORCE Gamalama Sebelum koper dibawa petugas rumah sakit, salah satu perwakilan keluarga DORCE Gamalama sempat berpesan agar mereka menjaga baik-baik kebersihan kafan tersebut Kafannya jangan sampai kotor ya pak, ucap anggota keluarga DORCE Gamalama yang tidak diketahui namanya Lebih lanjut terdengar keluarga menyebut kain kafan tersebut merupakan titipan DORCE Gamalama sebelum meninggal dunia Ini amanah pak, jangan sampai kotor ya, tutur anggota keluarga DORCE yang lain Kendati demikian, awak media sampai saat ini hanya bisa diperbolehkan mengabadikan momen dari luar pagar rumah sakit Sebagai informasi, presenter DORCE Gamalama meninggal dunia pada Rabu 16 Februari pukul 7.30 WIB di RS Pusat Pertamina, RS PP Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!